Kita pengen informasi pertama, saudara sebanyak 5.049 peserta CPNS di Kabupaten Biren akan mengikuti ujian seleksi kompetensi dasar mulai Senin di Universitas Albus Limbiren karena fasilitas komputer yang disiapkan oleh panitia sebanyak 80 unit sehingga peserta akan dibagi menjadi 64 sesi selama waktu 14 hari. Panitia seleksi CPNS 2019 Pemerintah Kabupaten Biren telah rampu mempersiapkan berbagai fasilitas untuk 5.049 peserta CPNS yang akan mulai mengikuti ujian seleksi kompetensi dasar yang dipusatkan di Kampus Almuslim Biren. 80 unit komputer dan jaringannya telah terpasang dan terkoneksi secara nasional dibagi dalam dua ruangan. Bahkan panitia juga menggunakan jaringan listrik PLN Premium serta menyediakan ginset khusus untuk mengantisipasi proses ujian seleksi perlangsung. 5.049 peserta CPNS yang akan mengikuti ujian seleksi kompetensi dasar mulai Senin besok hingga 14 hari ke depan setiap harinya akan dibagi menjadi lima sesi sesuai dengan fasilitas komputer yang telah disediakan oleh panitia. Sejumlah 5.049 orang ini akan melaksanakan test SKD di Almuslim di sini selama 14 hari untuk Kabupaten Biren. Ini peserta harus hadir satu jam sebelum pelaksanaan test SKD ini sebelum jam 8 berarti jam 7. Nah jumlah formasinya 263 formasi jadi dari 257 untuk tenaga pendidik dan 6 orang biasanya untuk tenaga medis untuk kesehatan. Peserta CPNS di pemerintah Kabupaten Biren untuk tenaga pendidik dan tenaga medis akan dinyatakan gugur jika tidak hadir tepat waktu atau 90 menit sebelum ujian dimulai. karena seleksi kompetensi dasar ini berlangsung secara online.